Pertanyaannya adalah Peluang bisnis itu pertama Saratnya adalah tentunya Cukup banyak orang yang punya problem Sehingga dia visible gitu ya Bisa sustainable Pasarnya gitu ya Dan juga bisa kita berikan Solusi yang tepat Dua itu aja, jadi apapun problem Yang ada di dunia ini, sebetulnya adalah Peluang bisnis Anda Targetnya itu Bagaimana men-challenge Kopi kenangan Kopi kenangan itu kan Banyak sekali duit dia dapat investasinya Sudah hampir 1,5 triliun Dapat mereka Sedangkan Tidak pakai gitu Pak ya Tidak pakai gitu, ya Tapi nanti sebentar lagi lah, coba kita lihat Nanti kita dengar Ke bulan depan bagaimana mereka Oke, Pak Budi Ini saya juga ingat ya, apa yang mau saya tanyakan tadi Oke Gimana cara menemukan Menjawab pertanyaan What is the problem itu Gimana nih cara menanyakannya Apakah berdasarkan Asumsi kita Kemudian Oh iya nih Kayaknya ada orang yang punya Masalah ini gitu Oh iya nih Kayaknya ada kebutuhan ini Apakah hanya dengan Berdasarkan feeling saya Atau ada metode Atau teknik Apa yang bisa Teman-teman gunakan Pak Yang secara Sederhana aja UKM Yang Yang masih jualan gitu Pakai HP aja Itu pun bisa melakukannya Ya Jadi Sebetulnya Simpelnya kan begini Sebaiknya jangan pakai Asumsi Sendiri Itu sebaiknya ya Tapi sebetulnya Yang paling gampang itu Tentunya adalah Melihat diri kita sendiri Karena kita ini kan Sebetulnya konsumen juga Jadi mulailah dengan diri kita Kira-kira Misalnya Kita ini Punya problem apa sih Misalnya Dalam misalnya Kategori tertentu Jadi misalnya kan ginilah Katakanlah saya Biasanya Gunting rambut Misalnya ya Di Di barbershop Misalnya ya Lalu misalnya Selama saya Pengalaman saya Gunting rambut Saya kok Kok Punya masalah Selalu punya masalah gitu Misalnya Masalah kebersihan Misalnya Contohnya ya Kok gak ada ya Satupun barbershop Yang bersih Misalnya Contohnya ya Itu saya alami sendiri Saya alami sendiri Jadi artinya apa Mungkin Wah ini berarti Barbershop Yang bersih Tentunya mungkin Menjadi kebutuhan Sebuah problem Yang kebetulan Saya alami sendiri Nah Masalahnya adalah Masalahnya adalah Kita harus validasi dulu Ini Tentunya problem Yang kita Satu orang Kita doang Oke Nah Cara Validasinya Paling gampang Tentunya Tanya aja Teman-teman Yang lain Misalnya Saya punya Teman-teman Yang laki-laki Yang di keberbershop Misalnya Agak 10 orang Saya tanya aja dulu Lebih bagus lagi Tentunya Kita Buatkan survey Sekarang kan gampang Survey Survey monkey Ada Google form Ada Google Nah Tinggal kita Menyusun Questionnaire Yang tepat Nah dari situlah Sebetulnya Kita bisa tahu Oh valid nih Kira-kira 80% orang Pergi ke bubble shop Selalu mengatakan Problemnya adalah Kebersihan Kalau begitu Mungkin Bubble shop Yang super bersih Adalah kebutuhan Kan gitu Ya 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 Itu Kita kira Jadi 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 Amal Diri sendiri Kemudian Kalau gak Tanya ke beberapa Teman Ya tentunya Mungkin Metode Metode Ada namanya itu Focus Group Discussion Betul Kita gak usah Cerita apa itu Tapi Intinya adalah Anda Kalau belum Tidak bisa melakukan itu Sekarang aja Tanya Kumpulin 10 orang Teman Ngobrol-ngobrol Betul Dicatat Atau direkam Lebih gampang Tapi kalau mau Profesional Ya pelajari Bagaimana Mengadakan Focus Group Discussion Saya jadi Teringat nih Sesuatu yang Menarik ya Pak Budi Ketika saya pernah Ditanya Pertanyaan yang mirip-mirip Kalau ini Kopi-kopian Sudah marak Seperti ini Kira-kira Gimana Cara menemukan Value yang berbeda Positioning yang berbeda Kemudian Saya jadi teringat Apa yang Pak Budi Sampaikan adalah Melihat dari Sudut pandang kita sendiri Kalau kita sebagai konsumen Kita memiliki Masalah apa Nah Saya jadi ingat Pak Budi Ini pengalaman Pengalaman diri saya sendiri Ketika saya mau datang ke cafe Kadang-kadang Saya mau datang ke cafe itu Pengen baca buku Pengen fokus Pengen tenang Saya gak Artinya Tapi hari ini cafe yang bisa memenuhi masalah Saya Atau bisa memberikan solusi dari masalah saya Itu belum ada Karena biasanya rame Banyak orang ngobrol Kemudian ada musik Saya gak pengen itu Saya pengen tenang Gitu Saya Saya ngebayang gini Ada cafe Yang istinya semua orang baca buku Semua orang nulis disitu Gak ada suara disitu Itu Asik banget itu Pak Budi Artinya Artinya mungkin di luar sana Banyak gak orang Seperti saya tipenya Ada saat tertentu Dimana saya membutuhkan Cafe-cafe yang membutuhkan ketenangan Saya gak pengen banyak Dengar suara-suara Kebisingan Gitu Iya Betul Jadi Bisa jadi ini akan menjadi sebuah Kembali lagi ke What is the problem itu Pak Budi ya Iya Itu bisa jadi peluang bisnis Nah pertanyaannya Tentunya kalau saya Sebagai Sebagai Pebisnis Saya dengar nih Misalnya problemnya Dodi kan gitu ya Iya Iya Lalu saya maksudnya Wah ini peluang bisnis Tapi pertanyaan saya adalah Saya harus validasi Berapa banyak sih Sebetulnya orang yang seperti Dodi ini Oke Cuman 10 orang Selalu saya membuat cafe Hanya untuk 10 orang Ya rugi saya Iya betul Ujung-ujungnya Kalaupun kita bisa memberikan solusi Tapi kalau solusi itu Gak cukup besar Ya sehingga kita menjadi Sebuah bisnis yang Visible Yang visible itu layak Kan itu ya Layak itu berarti Layak jangka panjang Layak juga jangka pendek Kan gitu Ya kapan Sama berbisnis itu kan Kalau hanya itu Itu aja Jadi Jadi Sebetulnya Istilahnya kan gini Paling gampang itu kan gini Coba lihat di sosial media Teman-teman Terutama Facebook lah Kalau Instagram mungkin Gak terlalu banyak Facebook itu kayaknya itu Curhat semua itu Kalau saya lihat Itu Itu kalau gak curhat Kalau gak maki-maki orang Kalau gak di Facebook Nah Oke 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 Tapi bagusnya adalah Di Facebook itu Sebetulnya kita bisa menangkap nih Misalnya kita punya 5.000 kawan misalnya ya Teman Yang di Facebook Coba lihat rata-rata Apa sih yang mereka bicarakan Problem apa sih Yang ada di Di Facebooknya mereka Coba kumpulkan itu Bisa-bisa itu menjadi sebuah Wow banyak orang yang punya problem ini ya Ini peluang bisnis nih Semalam saya kebetulan Ada interview orang Ini lucu juga tadi Kebetulan Ini ada Dia Dia tamatan undib gitu ya Dia Interview untuk Tim Pak Dia pengen ikut Ya enggak ikut magang Dia pengen magang Di bisnis Di bisnis ID Jadi Capaan tahu terus Bisnis.id Lalu dia bilang Pak Budi Bisa gak saya magang Karena saya pengen sekali ini Belajar dari Pak Budi Pak Baskoro Dan selam macam Wah saya bilang Kita belum terima sih orang Tapi yaudah Kalau magang Coba Jadi saya interview nih Sama Pak Baskoro Semalam gitu ya Saya baru tahu Itu Ternyata ada Yang namanya Ta'aruf ya Jadi Betul Jadi Jodoh lah Orang menjodohkan Apa Muslim Sama Muslimah Itu Tentunya Dengan Sarianya Tentunya Islam gitu ya Harus Pacaran Dan segala macam Kan gitu ya Lalu Kan saya gali Ya kan gitu ya Kenapa Kamu Membuat itu Itu dibuat Aplikasinya Kalau gak salah Ta'aruf apa gitu ya Nah Saya bilang Ya Pak Sebetulnya Ini ada Ada problem nih Ada orang yang Misalnya Yang memang Dia gak mau pacaran Dia Misalnya Dia Dari sisi Agama Dia cukup Kuat Dia gak pengen Ketemu dulu Sama Calon suaminya Segala macam Jadi ada Solusi Taruf ini Ini adalah Sebuah solusi Yang mereka Berikan Jadi artinya Apa kan Sebetulnya Hampir semua Problem di dunia Ini Sebetulnya Itu adalah Peluang bisnis Pertanyaannya Adalah Peluang bisnis Itu pertama Saratnya adalah Tentunya Cukup banyak Orang yang punya Problem Sehingga Dia visible Gitu ya Bisa Sustainable Pasarnya Gitu ya Dan juga Bisa Kita berikan Solusi Yang tepat Jadi apapun Problem yang ada Di dunia ini Sebetulnya Adalah peluang bisnis Anda Oke Berarti Kalau Berarti Rajin-rajin Kita cari masalah Gitu Pak Budi Nah makanya Saya bilang Bagi saya Kalau gak Kita buat masalah Gitu Kita buat masalah Lalu kita sendiri Berikan solusinya Oke Bagi oin Bagi Bagi K Bagi